Intro Halo pemirsa, Presiden Prabowo akan melanjutkan persiapan pemerintahan dengan memberikan pembekalan kepada para menteri di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan ini. Bersama saya Priska Papilaya Anda menyaksikan Sidosor. Intro Pemirsa sore ini Presiden Prabowo memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Prabowo memanggil seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kepala Lembaga hadir dalam sidang kabinet. Sidang kabinet perdana dimulai sekitar pukul 15 sore tadi dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Wapres Ibran Raka Bumingraka juga turut hadir dalam sidang kabinet. Sebelumnya Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, 56 wakil menteri, penasehat khusus hingga staf khusus Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratah Healthcare, kemudian. Semoga sekitar ini. Sekarang di sini adalah suatu momen bersiap. Ini adalah Kabinet Pesidang Kabinet Pembangunan pertama yang efektif. Kabinet yang kita sepakat diri lebih lama Kabinet melalui untuk menjadi suatu simbol persatuan. Simbol persatuan, simbol kebangsaan. Saya terus-terus berhubungan pertama ini. Hari ini menghadiri undangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk sidang Kabinet Paripurna yang pertama kali. Tentu kita ingin mendengarkan arahan-arahan termasuk juga kebijakan yang beliau akan tetapkan untuk dijalankan oleh para pembantu beliau, para menteri di Kabinet Merah Putih ini. Jadi saya rasa ini akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kami semua untuk bisa secara utuh memahami apa yang menjadi arah kebijakan beliau ke depan di berbagai sektor, terutama dalam kaitan ini di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menjadi domen yang kami jalankan saat ini. Hari ini rapat paripurna pertama yang akan mendengarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo sekaligus kita menyiapkan bahan-bahan yang apabila diputuhkan untuk rencana kerja 2025-2029. Pada prinsipnya kita akan menunggu instruksi selanjutnya karena bidang saya adalah bidang pemberdayaan yang memang kita tahu kooperasi UMKM desa adalah kekuatan yang selama ini sebetulnya di ruang lingkup Menkoekonomi. Tapi sudah lima presiden kali ya UMKM kooperasi di lingkup ruang koordinasi ekonomi nah barangkali di dalam lingkup pemberdayaan ini akan ada perkembangan yang lebih cepat. Oke, terima kasih. Ya untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait rapat perdana Kabinet Merah Putih sore ini sudah ada rekan Esra Ambarita di Istana Negara Jakarta. Selamat sore Esra, apakah sidang kabinet masih berjalan? Ya, selamat sore Presiden juga Pemirsa. Kalau berdasarkan pemantuan kami di Istana Kepresiden Jakarta tepat saya mengabarkan bahwa saat ini untuk sidang perdana Kabinet Merah Putih masih terus berlangsung. Tapi tampaknya suasananya ini sepertinya sudah mulai berakhir karena tadi setelah 30 menit kami diperbolehkan mengambil gabar dan sisanya ini secara tertutup untuk agenda ataupun bagaimana rincian di dalam apa yang dibicarakan terkait sidang ataupun rapat perdana Kabinet Merah Putih. Dan untuk diketahui bahwa juga tadi langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore yang langsung didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Raka Bumi Raka. Beberapa materi ataupun poin penting yang disampaikan dari Prabowo Subianto adalah berkaitan dengan tema besar untuk hari ini atau rapat perdana kali ini yakni bagaimana arahan untuk menuju Indonesia Bas 2045. Ada beberapa poin yang kami cermati. Yang pertama adalah bahwa Prabowo Subianto sempat menyatakan alasan mengapa di Kabinetnya lebih banyak menteri ini disampaikan berkaca juga pada negara Eropa yang membutuhkan sekitar 27 menteri keuangan ini berkaca pada Indonesia terletak di urutan keempat dengan besarnya penduduk. Sehingga hal tersebutlah mendasari mengapa kementerian dari di era Prabowo Subianto ini lebih besar jika dibandingkan dengan era Presiden Jokowi Dodo sebelumnya. Kemudian juga disampaikan kepada menteri-menteri ditekankan semua jajaran menteri maupun wakil menteri agar memangkas setidaknya perjalanan luar negeri kemudian juga pengadaan kerja ke luar negeri. Apabila tidak perlu, ini perlunya dipangkas karena prioritasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada 5 poin penting yang setidaknya kami catat yang menjadi gambaran besar dalam 30 menit pertama yang disampaikan adalah pertama adalah menuju hilirisasi, kemudian adalah program makan bergizi bagaimana ini diterapkan disesuai dengan agenda kampanye yang sudah disampaikannya beberapa waktu lalu kemudian juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan terakhir adalah pertahanan. Dan untuk diketahui pula bahwa sidang perdana ini ataupun rapat perdana ini tentunya dihadiri oleh sejumlah menteri kemudian juga wakil menteri dan beberapa perwakilan ataupun representatif untuk dari kepala badan yang baru saja dilantik pada beberapa waktu lalu. Dan dari rapat kali ini juga sempat menyinggung soal nanti proyeksi untuk ke Magelang karena rencananya setelah agenda dari istana akan ada juga proyeksi untuk ke Magelang pada tanggal 25 hingga 27 Oktober. Ini adalah pembekalan kepada para menteri sebelum menjalankan tugasnya di hari ke depan ataupun selesai dilantik. Ini menjadi poin penting karena rencananya beberapa menteri sempat menyampaikan kepada kami esok hari dari seluruh anggota menteri ini akan berangkat kemudian akan melakukan agenda tersebut di Magelang. Dari Prabowous Bianto juga sempat menekankan ini dalam haranya. Ini menjadi hal penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tampaknya sebentar lagi rapat ini akan selesai dan kami akan mengupdate kembali perkembangan terkini seperti apa nanti statement-statement maupun pernyataan-pernyataan menarik dari para menteri maupun wakil menteri. Dan pemirsa informasi juga terbaru yang kami dapatkan bahwa salah satu menteri yang tidak hadir dalam rapat perdana ini adalah Menlu yang menjadalkan tugas embaran pertamanya yakni menjalankan konferensi tinggi di Rusia. Itu yang terbaru yang kami dapatkan informasinya dari lingkungan istana. Sementara itu Friska yang bisa saya sampaikan dari istana ke Presiden Jakarta kembali ke Anda di studio. Terima kasih Esra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa selain menggelar sidang kabinet, Presiden juga akan melanjutkan persiapan pemerintahan dengan memberikan pembekalan kepada para menteri di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan ini. Pengarahan rencananya akan berlangsung selama tiga hari. Personel pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Rencananya para menteri dan wakil menteri akan dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka dijadwalkan tiba di Kompleks Akademi Militer Magelang pada Kamis 24 Oktober 2024 dan kegiatan berlangsung selama tiga hari. Ya kita besok hari Kamis jam 13.30 akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat Hercules. Semua menteri dan wamen selengduk selama sampai hari minggu, empat hari untuk mengikuti pembekalan-pembekalan. Supaya kabinet ini bisa solid dan bisa bekerja buat bangsa, negara, dan rakyat. Jadi materinya apa saja Pak? Materinya belum diberitahu. Tapi yang setahu saya ini semua menteri akan naik pesawat, wamen juga, semuanya. Itu mesti ditanya oleh dia, kita kan cuma mengikuti saja. Ada seragamnya? Ya semuanya, ada seragamnya, ada putih, ada baju jaket, loreng, dan juga celana loreng, sepatu juga, sepatu bentara. Saya nggak tahu kalau acaranya nanti tunggu. Hotbon, Pak ya? Hotbon, yang penting kan tim building, soliditas, karena permasalahan bangsa ini juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Supaya kabinet ini mengerti apa yang menjadi target dan cita-cita presiden, jadi kita harus dengarkan arahan beliau supaya kita nanti bisa langsung mengaplikasikannya di kementerian dan lembaga masing-masing. Ini agi terdiri menteri atau selawamin juga? Ini 48 menteri dan 12 pejabat setikat menteri. Wamin nggak hadir? Dari undangan yang kita dapat, hanya menteri dan 12 pejabat setikat menteri. Masih pengarangnya terbuka ya? Apa ya? Pengarang terbuka atau gimana? Oh saya belum tahu. Saya juga diundang untuk hadir kan. Teknisnya saya belum tahu. Berarti secara umum ini apa parahannya akan bertutup pada astakita Pak Prabowo? Kalau mengenai substansi dari arahan Pak Prabowo, kita baru bisa tahu ketika beliau menyampaikan. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa tanya. Nanti setelah sidang kabinet, mungkin kita baru bisa tahu apa yang menjadi substansi dan inti dari arahan beliau. Kalau sudah terinfo, ya Pak? Saya belum bisa konfirmasi soal itu. Mas, kalau Kepala Badaw atau Ritai KM buatkan belum dilantik, itu apa yang tidak kira-kira? Itu tunggu keputusan Presiden aja ya. Soal persiapan ke Magelang, mungkin bisa diundang ke Paunda. Kita berangkat besok ke Magelang, seluruh menteri besok berangkat. Mas, kalau Pak Dudung bilang, tidak ada juga yang menunjuk masyarakat khusus? Coba konfirmasi lagi ke Pak Dudung soal itu ya. Sudah cukup. Di samping berbagai persiapan yang terus dikebut, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di sekitar Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan selama enam hari untuk mendukung pembekalan kabinet di Magelang. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan komplek Akademi Militer. Sejak selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima ribuan untuk kutus menara oleh tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan dapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, INews, melaporkan. Pemirsa di samping Presiden Prabowo yang mengeber pembekalan untuk anggota Kabinet, Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka hari ini kembali meninjau uji coba makan bergizi gratis. Kali ini uji coba dilakukan di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setia Budi, Gibran memantau langsung jalannya uji coba makan bergizi gratis di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam makan bergizi kali ini, menunya berisi nasi putih, ayam teriyaki, sayur wortel, hingga buah jeruk. Gibran pun berkeliling dan bertanya langsung ke sejumlah siswa yang sedang menikmati makanan. Kita lihat tadi di beberapa kelas, antusiasme para siswa, siswi, luar biasa sekali. Dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka enggak tadi sama menunya? Suka. Suka pak. Suka pak. Suka. Enak enggak? Enak. Mengenyangkan? Mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu enggak? Iya. Sarapan, oke. Pengen enggak ini tiap hari? Pemirsa usai dilantik, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Sarimurti Yudhoyono menempati kantor maritim dan investasi. AHY diserbu para karyawan. Yang jadi sorotan Menteri HAM Natalius Pigai meminta revisi anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Ratusan pekerja berebut menyelami Agus Sarimurti Yudhoyono Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di hari pertama aktivitasnya. AHY akan menempati kantor barunya di kantor maritim investasi yang sebelumnya ditempati Luhut Binsar Panjaitan. Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Sementara itu usai pelantikan, Menteri HAM Natalius Pigai langsung menyatakan akan merevisi anggaran di Kementerian Pigai bahkan meminta agaran yang mencapai 20 triliun rupiah. Di sektor pendidikan, di hari pertama menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mucing menyatakan akan meninjau ulang sejumlah program di antaranya ujian nasional, zonasi, dan kurikulum merdeka. Soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Sementara itu utusan khusus Presiden yang juga selebritis Rafi Ahmad mengaku siap menjalani jabatan barunya. Rafi mengaku akan menjalankan tugas dan menyiapkan sejumlah program yang akan dilakukan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabu Subianto Keinformasi lain, Pemirsa DPR mensahkan penambahan komisi menjadi 13 komisi Mitra Kerja Kabinet Prabowo Gibran. Penambahan komisi dilakukan seiring bertambahnya kementerian di pemerintahan baru Prabowo Gibran. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Dalam rapat paripurna, DPR juga mensahkan Mitra Kerja masing-masing komisi. Dengan sejumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru, DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan. Penayangan ruang likub tugas dan Mitra Kerja Komisi 1 sampai dengan 13 dan Badan Anggaran. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah ruang likub tugas dan Mitra Kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Informasi selanjutnya, Pemirsa, Joko Widodo telah menuntaskan Jabatan Presiden Indonesia setelah 10 tahun bertugas. Apa kegiatan pertamanya? berikut informasinya. Pagi hari ini saya makan pagi di Sate Masti Kartosuro dengan Bu Jokowi kegiatan pertama. Ternyata kegiatan pertama wisata kuliner di Sukoharjo, Solo bersama sang istri. Keduanya terlihat lahap menyantap menu makanan yang tersaji. Dalam unggahannya, Jokowi juga mengungkapkan bahwa sate ini menjadi laganannya di Solo. Menu yang dipesan sate buntel, tongseng, dan gulai. Sate buntel menjadi menu kesukaan Iryana sedangkan Jokowi sejak dulu selalu pesan tongseng. Memang sebelum purna tugas, Jokowi mengaku ingin beristirahat di kampungnya di Solo. Perjuangan para hakim akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah resmi menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindusore. Pasca penandatanganan PP nomor 44 tahun 2024 tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim, besaran gaji hakim juga ikut berubah. Dan berikut besaran gaji dan tunjangan hakim. Sebelum resmi langsir dari jabatannya sebagai Presiden Jokowi Dodo telah menaikkan gaji hakim yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam aturan baru yang ditandatangani pada 18 Oktober 2024 ini hakim dengan gaji paling kecil yakni golongan 3 dengan masa kerja 0 tahun dengan gaji paling kecil Rp2.785.700.000 dan paling tinggi dengan masa kerja 32 tahun besaran gaji senilai Rp5.180.700.000 sementara untuk gaji hakim golongan 3 sebelum PP 44 tahun 2024 gaji paling rendah Rp2.064.100.000 dan paling tinggi Rp4.204.100.000 sementara untuk kenaikan tunjangan jabatan hakim tingkat pertama paling rendah adalah sebesar Rp11.900.000 dan paling tinggi sebesar Rp37.900.000 sementara sebelum terbitnya PP tunjangan paling rendah sebesar Rp8.500.000 dan paling tinggi Rp27.000.000 perjuangan para hakim untuk meminta kenaikan gaji akhirnya membuahkan hasil pemerintah resmi menaikan gaji dan tunjangan hakim sebanyak 30-40% dalam aturan baru ini hakim mendapatkan hak dan fasilitas mulai dari gaji pokok tunjangan jabatan rumah negara fasilitas transportasi jaminan keamanan biaya perjalanan dinas penghasilan pensiun dan juga tunjangan lainnya lantas apakah dengan gaji naik kinerja para hakim bisa lebih baik untuk membahasnya sudah terhubung dengan kami melalui sambungan zoom juru bicara solidaritas hakim Indonesia Catur Alfat dan Maruwarar Siahaan mantan hakim Mahkamah Konstitusi dan juga pakar hukum Tata Negara Refli Harun selamat sore Pak Catur Pak Maruwarar dan Pak Refli sore ya selamat sore ya Pak saya ke Pak Maruwarar dulu ini gaji hakim jadinya naik bagaimana tanggapan Bapak wah kalau kita kita sambut baik aja kan setiap suatu perbaikan nasib dari para hakim sangat relevan itu dengan tuntutan sebenarnya untuk perbaikan kinerja hakim oleh karena itu saya tentu akan mengucapkan selamat ini perjuangan para hakim tetapi jangan lupa bahwa dibalik itu ada beban berat yang senantiasa dituntut kepada para hakim yaitu bagaimana mereka untuk betul-betul independen dan imparsial memberikan keadilan pada masyarakat sementara itu sekaligus di samping dia berdiri para pejabat-pejabat kepanitraan yang juga belum naik tentu itu menimbulkan kesenjangan yang juga harus dijawab dan diperjuangkan oleh hakim secara sekaligus oleh karena itu kita ucapkan selamatlah kepada para hakim tetapi tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik tentu sekaligus dituntut oleh rakyat untuk boleh didepankan oleh para hakim juga saya kira itu respon saya yang pertama ya Pak Catur bagaimana Pak? ya terima kasih sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih selamat sampai sesuatu selamat yang telah mengapresiasi menaikan kenaikan gajah melalui japan-japan japan 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 namun kita tahu sudah ditekan karena kenaikan ini ada tanggung jawab ada kutabilitas yang harus semakin panjang japan ya tapi di satu sisi kita tahu bahwa tadi hari sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan press release bahwa tuntutan dari solidaritas japan Indonesia masih belum selesai kita masih mendorong beberapa kebijakan yang menurut kita akan semakin memperkuat institusi pengadilan dan sekali lagi bahwa gerakan kami membawa semangat pengadilan harus menjadi institusi yang bersih yang tidak korum dan semoga senantiasi memberikan kebijakan kepada masyarakat walaupun memang kenaikannya tidak sesuai dengan yang kita saya tetap mengapresiasi di pemerintah Prabowo pun kita juga akan tetap menggaupkan lagi tuntutan kita seperti itu jadi ini masih awalan masih ada langkah-langkah selanjutnya yang beri strategis apa upaya selanjutnya untuk menindaklanjuti tuntutan hakim ini ya yang pertama kita tahu bahwa memang di dalam kenaikan PP nomor 44 itu naikan 40% yang kurang begitu pertama sebetulnya hanya di tunjangan jabatan yang kita harus lihat bahwa kita lihat di aturan PP 94 masih ada komponen-komponen yang lain yang harus diperkenalkan seperti mengenai tadi bisa disebutkan biaya berjahat dengan keamanan dengan keamanan dan lain-lain untuk gaji pokok sebetulnya kalau kita melihat pemerintah belum menindaklanjuti untuk selanjutnya 2023 2018 ini karena gaji pokoknya belum ada perbedaan dari PTS karena kita tahu di putusan U nomor 23 tahun 2018 itu salah satu yang paling fundamental atau yang paling penting adalah bahwa gaji hakim itu harus berbeda dengan PNS atau ASN dalam artinya harus tinggi tinggi di dalam pemerintah ini kita lanjut sebut selain itu masih ada RU jabatan hakim yang akan kita dorong menjadi prolektas dan menjadi diskursus oleh pemerintah DPR bisa ada konteks dan pemerintah dan PP keamanan seperti itu mungkin begitu yang bisa saya sampaikan baik kalau dari Pak Refli Harun ini melihat tentang PP nomor 44 tahun 2024 bagaimana Pak? ya sama seperti Pak Maru ya saya mendukung segala kenaikan kesejahteraan bagi hakim dan penegak hukum lainnya jadi hakim dan penegak hukum lainnya itu haruslah diberikan segalaan sebaik-baiknya setinggi-tingginya untuk mempertahankan prinsip independensi of judiciary ya dan dia tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal lain karena dia garda kehadilan tetapi tentu saja mau naiknya berapapun prinsip impaksial independensi judisi hari tidak makan suap dan lain sebagainya ya tetap ditegakkan bukan berarti kemudian gajinya tidak sesuai ekspektasi atau pengernya atau tunjangan tidak sesuai ekspektasi lalu bisa bekerja dengan seenaknya bisa diintervensi bisa dipayar bisa disokok dan lain sebagainya karena hal seperti itu sering kita dengar ya dari kawan-kawan pengacara dan lain bagian dan lain sebagainya termasuk juga putusan-putusan yang tidak masuk akal ya kan putusan Bambang Tri putusan Habib Rizik dan lain sebagainya nah itu semua memerlukan tidak hanya soal kesejahteraan hakim tapi keberanian hakim ini ya mulai dari jajaran bawah untuk menenggakkan kebenaran dekat ini karena itu saya setuju misalnya soal perlindungan soal penjagaan dan lain sebagainya semua fasilitas harus diberikan oleh negara untuk kebaikan hakim agar menjalankan fungsinya secara baik dan benar dan refer debat mengenai hukum pada Pilpres pertama kali tahun 2024 ini dimana promosor jaji itu untuk menaikkan gaji hakim dan lain sebagainya jadi itu yang harus diingatkan kembali kepada pemerintah yang baru ya saya ke Pak Catur sekarang Pak Catur ini tadi sempat disebut tentang tuntutan kerja untuk menegakkan kebenaran begitu bagaimana Anda melihat soal tuntutan untuk kerja maksimal menegakkan kebenaran sementara tuntutan kenaikan gaji belum maksimal dijawab jadi jadi yang harus kita perhatikan sekali lagi bahwa gerakan itu gerakan soliditas kebenaran saya lagi semangat kita ingin menegakkan kebenaran kita ingin pengadilan bersih saya sebagai hakim tidak ada intervensi tidak ada korupsi seperti itu jadi walaupun kita menurut tetapi kita juga harus tetap menjangkai makanya kenapa kita menolong yang dunia bertanggung kita juga ingin sebagai hakim kita bisa diawasi kita di assessment bila perlu putusan-putusan hakim itu bisa di assessment semua itu bisa dilihat kualitasnya karena dari situ akuntabilitas terhadap jadi kita disini tidak akan mengginda tidak akan seakan-akan kita harus terpenuhi dulu baru wajibannya dengan paradigma itu kita hilangkan kita disini menurut apa yang sudah tercatung di dalam peraturan penolongan dan di satu sisi kita pun juga menekatkan kewajiban pada di rumah sebagai hakim seratnya selita memutus sesuai dengan hati rumah sesuai dengan kapasitas tanpa ada MLML harus menerima semua kemudian putusan-putusan yang masuk angin lah kalau kita bilang kita juga gak mau jadi baju baik Pak Catur kami menerima informasi ini bahwa ada dugaan suap gratifikasi yang terjadi di PN Surabaya oleh Oknum Hakim nah masih dalam penyidikan begitu Anda melihatnya bagaimana sementara gaji baru naik ya memang ini sebenarnya pertanyaan yang sudah saya premsi ketika namun yang pasti satu belum ada berita kalau saya tidak tahu baru konvensi dari Jaksan Agung yang 7 malam yang baru wajar seperti namun terkait dengan sikap kita kita dalam hal solidaritas akib Indonesia sesuai dengan apa yang kita gaungkan kita ingin pengadilan terkait apakah poten ya apa bahasa poten kalau kita harus tetap sesuai dengan akses peranungan kita misalnya sampai nanti akhirnya keputusannya seperti apa cuman dalam hatian kita pada krisis kita pengadilan berkrisis baik Pak Maru Arar ini pertanyaan yang sama di PN Surabaya ada dugaan gratifikasi oleh oknum hakim sementara gaji hakim baru naik bagaimana Pak iya sebenarnya tanpa tanpa kenaikan gaji juga karena semua hakim itu telah menangkat sumpah jabatan dan mereka yang yang mereka menerima jabatan itu sebenarnya sudah tahu bahwa disana itu bukanlah sesuatu sorga melainkan juga sesuatu perjuangan karena menjadi hak itu adalah panggilan lepas dari naik atau tidak naik gaji kalau ada penyimpangan pelanggaran sumpah jabatan menerima gratifikasi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan doktrin hakim seperti independensi dan sparsialitas itu harus ditindak tegas kalau sudah terbukti ya tetapi tentu dengan sehat-hatian yang tinggi karena jangan sampai melecet apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar tetapi kalau bukti sudah nyata kalau saya sih kalau saya begitu kita persilahkan meninggalkan jabatan yang mulia itu karena itu mereka sudah mengangkat sumpah dan keadilan yang diberikan itu mengatastamakan Tuhan oleh karena itu please lah kalau sudah memang terbukti tanpa peringat dikari harus kita dapatkan dengan tegas mereka tidak berhak disonasi pekerjaan jabatan yang sangat mulia itu itu menjadi hakim bahwa perjuangan itu berat karena gaji dan tidak dimanapun tidak akan pernah cukup tetapi kedudukan yang mulia daripada seorang hakim penggilan daripada jiwa menjadi hakim itu tidak bisa meninggalkan apa yang telah menjadi sumpah jabatan kalau saya itu tidak saja baik kalau dari Pak Relfi sendiri Pak Relfi apakah melihat adanya kenaikan gaji ini dapat signifikan menekan gratifikasi atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum hakim Pak Relfi mohon maaf iya ya audionya sudah aman pak sepertinya termute ini pak audionya ya terima kasih ya siap kami kita kaitkan dengan katakanlah suap dan lain sebagainya maka itu kita harus kaitkan dengan dua hal internal hakimnya dan kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya termasuk pendapatan gaji dan lain sebagainya gaji tidak mungkin bisa menyelesaikan semua problem yang ada di pengadilan ya soal suap dan lain sebagainya gaji hanya sebagian tetapi saya dukung bahwa setidaknya basic need sebagai hakim itu harus terpenuh negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar hakim agar dia menjadi hakim yang layak dengan penghormatannya karena ini profesi yang terhormat harusnya sehingga kalau misalnya sudah diberikan semuanya dan lain sebagainya ya memang tidak ada jaminan juga bahwa hakim tidak menerima suap karena potensi suap solgok dan lain sebagainya itu jauh berlipat-lipat bisa membuat seorang hakim kaya raya kan banyak hakim yang kaya raya yang harus kita lihat dari mana sumber-sumber pendapatannya karena kalau mengandalkan gaji saja rasanya tidak langsung akar nah terhadap hakim yang memang bermasalah seperti ini maka harus diberhentikan kita harus tegas penegak hukum tidak boleh ada cacatnya tetapi juga kesejahteraannya diperhatikan kalau penegak hukum ada cacatnya terhiasua walaupun sedikit dan lain sebagainya maka dia sudah kehilangan kredibilitas untuk menjadi wakil Tuhan di dunia bayangkan dia wakil Tuhan di dunia dia memberikan keadilan kepada kita semua tetapi dia cacat karena itu dia kehilangan kredibilitas dia harus mundur nah kalau seandainya dalam kasus-kasus yang masih belum berkuatan pun tetap ya harus segera diperhentikan sementara harus ada aturan yang tegas untuk tidak mentolerin hakim-hakim yang bermasalah apalagi sampai hakim tersebut misalnya tertangkap OTT dan lain sebagainya jadi kita tidak boleh punya toleransi terhadap korupsi ya jadi ada harus ada toleransinya nol terhadap korupsi apalagi korupsi oleh penegak hukum begitu baik kita tahan sejenak Pak Catur Pak Marwarar dan Pak Revli saya akan mengajak Anda semua untuk mengingat kembali ucapan dari Presiden Prabowo Subianto tentang tuntutan para hakim memberi kecuplikannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Saudara-saudara sekalian saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim saya berpendapat bahwa yudikatif yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya saudara boleh cek semua pidato saya di berbagai juga tulisan saya saudara bisa di dipelajari rekam rekam saya rekam jejak ucapan-ucapan saya saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya karena itu dari dulu berencana saya ingin memperbaiki rimunasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik begitu itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji tapi ini adalah keyakinan saya jadi saya minta para hakim sabar sebentar ya kan begitu saya memang menerima estafet saya menerima mandat dan saya menjalankan saya benar-benar akan memperhatikan para hakim ya itu tadi keterangan dari Bapak Presiden Prabowo Siobianto kita baru dengarkan saya ke Pak Reflie Pak Reflie Pak Reflie ini perbandingan gaji hakim di Indonesia dengan negara-negara lain misalnya yang terdekat Singapura atau Malaysia begitu Anda melihatnya seperti apa cukup saya angkanya tidak tahu bersih tapi tidak relevan lah ya membandingkan Singapura yang GDP-nya puluhan kali dibandingkan kita GDP Singapura itu berapa ya 70 ribu atau kita kan baru 5 ribu tapi itu tidak relevan misalnya tetapi intinya adalah kalau ada pilihan keuangan negara yang memungkinkan mengejahtera dan para penegak hukum itu dulu yang dipilih bukan jabatan-jabatan lain kalau ini kan yang dipilih itu jabatan di bidang keuangan di bidang pajak dan lain semuanya ditinggikan padahal tidak relevan ya kan masa untuk membuat orang tidak nyolong karena digaji tinggi tapi ini adalah soal pemberian keadilan ya karena itu menurut saya harus diberikan ya kedua untuk tadi Prabowo sudah mengatakan hal didikian dia katakan perlu kuat dan lain sebagainya mudah-mudahan pemerintahan tidak lagi membebani mahkamah dan hakim di bawahnya dengan pesanan-pesanan putusan yang kita rasakan betul di masa pemerintahan Presiden Jogong karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak masuk akal termasuk KM50 bisa tidak masuk akal kasus-kasus seperti itu tapi saya tahu pasti hakim mendapatkan tekanan soal kasus-kasus seperti itu nah kita ingin ya on the right track berilah keadilan jangan gamat kepada oposisi tapi gini terhadapan dengan pemerintahan minatnya minta ampun bahkan kasus yang berat pun jadi ringan sementara oposisi kasus yang ringan jadi berat padahal oposisi cuma soal berbeda pendapat negara yang menghukum orang yang berbeda pendapat itu negara itu kampungan masih negara itu demokrasinya tidak jalan ya kita frankly speaking anda penghakim mau menegakkan menghabar kemanusiaan martabat demokrasi martabat keadilan atau tidak kalau mau menegakkan hukumlah penjahat korutor yang nyolong uang negara yang menyalahgunakan jabatan tetapi sekepawan jangan menghukum orang yang berbeda pendapat itu yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi baik Pak Catur terakhir boleh ditanggapi tadi sepertinya senyum-senyum sepanjang Pak Refli memberikan pendapat begitu ya sebenarnya saya juga terima kasih lagi Pak Refli kalau tidak mau dosen hukum kata negara masih maaf bagaimana posisi puasa medisial di dalam negara saya mengapresiasi pandangan yang dalam hal ini kita tahu memang tanggung jawab penegakan hukum itu mau tidak mau waranya ini adalah dihakim jadi hakim itu lah yang akan menemukan bagaimana pada pemberian keadilan itu nyampe kepada masyarakat oleh sebab itu kita yang dalam keseluruhan sehingga ini ingin sebetulnya kita juga mengajak masyarakat lebih peduli dengan institusi ini maksudnya peduli bisa lebih kritis bisa lebih paham dalam apa yang kita lakukan karena kita tahu bahwa masalah-masalah seperti kalau misalnya saya ada masalah tanah kita sebagai agik harus berpikir tentang kritis harusnya siapa nah itulah kita berharap dari putusan-putusan kita dan sebagainya lahir keadilan sekaligus kita juga ingin bisa diisi juga baik baik terima kasih Pak Catur Pak Marwaran Pak Refli sudah bergabung bersama kami di dialog Sindo Sore sore hari ini selamat beraktifitas kembali ya salam salam Pak Catur Pak Marwaran siap ya pemirsa masih akan ada informasi lain di Sindo Sore tetaplah bersama kami sekitar sebulan lagi Jelang Pemilihan Gubernur Jakarta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk Rituan Kamil Rituan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk yang dideklarasikan pada selasa pagi di gedung pemuda KNPI Rawamangun Jakarta Timur dukungan ini tidak hanya selama masa kampanye namun hingga pemilihan nanti dukungan ini diharapkan dapat membawa paslon nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024 satu putaran sebelumnya calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 juga mendapatkan dukungan 22 organisasi etnistas beberapa waktu yang lalu yang memirsa program bakti sosial pengobatan gratis untuk keluarga rutin di gelar tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono di berbagai wilayah di Jakarta program ini menjadi bukti kepedulian pasangan Rituan terhadap kesehatan warga Jakarta sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono DPW Partai Perindo Jakarta turut membantu mensosialisisikan visi, misi dan program pasangan Rituan salah satunya melalui program bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Cipulir, Jakarta Selatan sebanyak 200 warga mendapatkan layanan kesehatan gratis mulai dari pemeriksaan tekanan darah pemeriksaan gula kolesterol konsultasi dengan dokter hingga mendapatkan obat-obatan secara gratis yang menggagasnya kita dari tim FND Saputra Perindo kita juga dari tim Ridonya juga lokasi ini banyak warga yang minta untuk pengobatan pengadaan cek kesehatan gratis terutama para relansia Alhamdulillah sangat membantu ya butuh harus sering-sering harusnya sebelum sekali kalau terpilih pokoknya terus maju untuk rakyat Indonesia Bakti Sosial serupa juga digelar tim pemenangan pasangan Ridho yang bekerjasama dengan relawan Jokowi Garamiro di kawasan Minangkabau Jakarta Selatan kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah memimpin bangsa selama 10 tahun ini saya syukuran sebenarnya itu syukuran yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang selama 10 tahun ini memimpin Indonesia ini gitu terus mengucapkan selamat bekerja untuk Bapak Prabowo Gibran Rangkaian Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan gratis ini merupakan cerminan program pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridhoan Camil dan Suswono yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta Limit Putana News melaporkan Sementara itu pemirsa Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrikun belusukan ke kawasan Kemanggisan Jakarta Barat sebagai satu-satunya calon gubernur jalur independen Dharma berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrikun melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat dalam kunjungannya Dharma menunjukkan kartu Jakarta Kuaman yang disebut penggunaannya akan dipermudah sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedolatan rakyat waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi mari kita bersama-sama karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan Nantinya proses pemungutan suara pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 dari Jakarta Wendanora Ade Supriyatna Dimas Winardi INews melaporkan sementara itu pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tegal Alur Cengkareng Barat Jakarta Barat Sidul menemui komunitas Tionghoa dan membeberkan program pasangan nomor urut 3 di wilayah tersebut Jawa gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab di Sapa Bangdo mengunjungi komunitas masyarakat Tionghoa di Tegal Alur Cengkareng Barat Jakarta Barat Rano langsung disambut masyarakat Tionghoa ketika tiba di lokasi Rano sempat berdialog dengan warga keturunan Tionghoa terkait berbagai masalah seperti toleransi antaragama hingga persoalan investasi Sidul kemudian berorasi di hadapan warga dan memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi cawagub Jakarta diantaranya memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesuatu yang terjadi nah fungsi pemerintah yaitu mendengar masyarakat kalau gak mau mendengarnya jangan jadi pemerintah kemudian apa cukup didengar tidak harus ada eksekusi yang lain jadi itulah konsekuensi dari sebuah kepemerintahan dimana ya memang melayani masyarakat selain itu Rano Karno juga berkampanye dan menyiapah warga rawa buaya Cengkareng Jakarta Barat di lokasi Rano disambut seni silat petawi Rano Karno juga berdialog dengan warga untuk mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi warga rawa buaya dari Jakarta Endang Priono melaporkan sementara itu pemirsa hingga kini hasil survei calon gubernur dan wakil gubernur RKI Jakarta masih terus bergerak dinamis lembaga survei Indonesia telah mengeluarkan survei terkini survei dikelar dari 10 sampai 17 Oktober 2024 tepatnya usai debat pertama dikelar hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6% kemudian diikuti oleh Ritwan Kamil Suswono dengan 37,4% sementara Dharma Pengrekun Kunwardana berada di posisi terakhir dengan 6,6% namun menariknya 14,4% warga Jakarta masih belum menentukan pilihan sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti informasi lain pemirsa Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan persiapan pemerintahan dengan memberikan pembekalan kepada para menteri di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan ini pengarahan rencananya akan berlangsung selama 3 hari personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri total ada 4.138 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet rencananya para menteri dan wakil menteri akan dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mereka dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024 dan kegiatan berlangsung selama 3 hari dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selamat sore Anissa apa yang bisa Anda laporkan dari sana Ya, Prisca dan juga Pupirsa saat ini situasi di tempat saya melaporkan ini merupakan salah satu lokasi yang nantinya akan dilangsungkan pembekalan untuk para menteri kabinet merah putih yang mana memang seluruh rangkaian pembekalan ini terpusat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk para menteri kabinet merah putih yang mana memang selain para menteri akan diberikan pembekalan nantinya juga akan disediakan lokasi tempat bermalam para menteri beserta jajarannya sekitar 3 km dari Akademi Militer lokasinya berada di lapangan golf yang tepatnya ini saya berada di depannya begitu dan memang saya sempat menyambangi ke area dalam di dalam ini sudah didirikan sebanyak 120 tenda begitu tenda militer berwarna hijau yang mana selain ada tenda juga tengah rampung dipasang juga genset untuk mengantisipasi terjadinya mati lampu dan juga demi kelancaran acara yang dikelar di Akademi Militer maupun di lapangan golf tempat saya melaporkan saat ini dan Priska kalau dilihat memang pengamanan cukup ketat juga dilakukan begitu tidak hanya di lapangan golf ini namun juga di Akademi Militer ada sejumlah pengamanan dari tim TNI Polri yang dikerahkan tentunya ini untuk menjaga keamanan dimana mulai hari ini tadi pagi tadi sebanyak 4.163 personil TNI Polri baru saja melakukan apel untuk kesiapan pengamanan kedatangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden beserta Menteri Kabinet Merah Putih yang akan tiba rencananya pada hari esok Kamis dan untuk pembekalan sendiri Priska menurut jadwal yang kami dapatkan informasinya akan dimulai mulai pukul maksud kami adalah mulai tanggal 25 hingga tanggal 27 namun untuk kedatangan para Presiden maksud saya adalah Presiden dan juga Wakil Presiden serta Wakil Menteri dan juga Menteri akan tiba di Akademi Militer pada hari Kamis esok dan jelang rangkaian kegiatan Presiden Prabowo beserta jajaran Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer ini juga akan dilakukan rekayasa jalan begitu dimana nantinya ada beberapa pengalihan arus lalu lintas terutama di Jalan Gatot Subroto tempat saya melaporkan saat ini jadi untuk warga Magelang dan sekitarnya diimau untuk mengantisipasi begitu ya mencari jalur-jalur alternatif dikarenakan selama beberapa hari ke depan hingga hari Minggu akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dan demikian laporan sementara dari Magelang saya kembali kepada Priska yang ada di studio ya terima kasih Anissa atas laporan Anda tadi Anda melaporkan bahwa akan ada Menteri Wamen Presiden dan juga Wakil Presiden yang tiba esok hari di Magelang menggunakan lokasi lapangan Golf Akmil di Magelang, Jawa Tengah untuk kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Oktober terima kasih atas laporan Anda selamat bertugas kembali Pemirsa Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan kementerian keuangan dari bawah koordinasi kementerian koordinator bidang perekonomian kementerian yang digawangi oleh Sri Mulyani itu kini langsung di bawah pengawasan Presiden Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan kementerian keuangan dari bawah koordinasi kementerian koordinator bidang perekonomian Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan presiden Perobatan itu tertuang dalam peraturan presiden 193 tahun 2024 Tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Milit itu menggantikan PR Pres 67 tahun 2019 Tentang struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Ada pun dari PR Pres baru tersebut sebanyak 8 kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian Yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu Selain KemenQ, Kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kooperasi, Kementerian UKM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari Koordinasi Kemenko Perekonomian Dua setengah jam Dua setengah jam kita melaksanakan rapat kabinet dan hari ini memang Presiden memberikan arahan yang sangat detail Tapi intinya yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa Presiden memberikan arahan dalam rangka menyatukan visi agar kabinet ini bisa langsung aksi Jadi menyatukan visi agar bisa langsung aksi Presiden memberikan arahan supaya Kementerian Badan-Badan segera menyusun tim kerja yang baik Tim yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan efisien Beliau meminta seluruh Menteri membangun sebuah super tim yang bisa bekerja seperti tim total futbol Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Kepala Badan Agar setia kepada tujuan kita berbangsa dan berdegara Seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Tidak ada yang boleh mengkhianati tujuan kita berdegara Dan beliau mengelaborasi ini dengan sangat detail, sangat panjang tadi Seluruh anggota kabinet dan Kepala Badan juga diminta untuk handal dalam mengelola kekayaan negara Dan untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Birokrasi harus berubah dan harus bisa lebih cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang Untuk menggembeleng para menteri Tapi beliau bilang tidak usah takut Ini bukan ospek atau militerisme Ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building Dan untuk melakukan koordinasi-koordinasi antar kementerian dan lembaga Jadi, dan kenapa dilaksanakan di Magelang? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan Ya, simbol heroisme disana Dan ini memang kita harus patriotik Oleh sebab itu, oleh karena itu memang kabinetnya dinamakan sebagai kabinet merah putih Karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Saya rasa cukup buat teman-teman Ya, kita ada seragam buat gerak badan lah ya Untuk belajar gerak badan biar hangat gitu Ada seragamnya lah Ya, buat kekompakan Jadi seragam buat kekompakan itu juga penting Kita besok berangkat menggunakan pesawat TDIAU Pak Prabowo tentu ada dengan pesawat kepresidenan Ya, para menteri dan wakil menteri akan Kira-kira siang besok ya setelah zuhur ya Pak Wapres akan hadir juga di Magelang nanti Jadi ini komplit Seperti rapat kabinet ini Bahkan lebih komplit lagi karena ada juga wakil menteri Jadi ini sebuah team building Tapi sekaligus juga koordinasi-koordinasi antar kementerian Nah, besok nanti dikabarkan Kalau rangkaian acaranya kita belum bisa buka Mungkin itu ya teman-teman, cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru Melalui portal yang menghadirkan berita daerah Berita nasional dan juga berita internasional Lengkap di sindonyews.com Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!